Juga berarti kalau kita nabung uang ke bank Kalau nabung beda Nabung kan dokter cuma taruh uang Masalah mereka putar atau tidak putar Itu kan kita tidak ikut campur Berbeda dengan deposit Deposit itu memang uang kita ditahan Dan dokter tidak bisa tarik kan Kecuali di waktu yang sudah disepakati Misalnya 6 bulan baru bisa ditarik Tapi kalau tabungan Hari ini saya butuh duit Detik ini saya tinggal ke ATM tarik Tapi uang kita juga diputar dengan cara yang sama Bisa sama bisa tidak Kalau di konvensional Kurang lebih pasti uang yang tabungan Kan tidak dibedain-bedain Ini tabungan, ini deposito Tapi dokter tidak ada akat dalam tabungan itu Untuk ikut investasi, tidak ada Saya cuma nabung Akat saya nabung, saya taruh Makanya dalam 24 jam saya bisa tarik uang saya Deposit itu jelas Uang kita ditahan untuk memutar Atau diputar jenis usaha yang sedang dikembangin oleh instansi tersebut Berarti kalau menabung itu punya potensi untuk adanya riba Tapi belum tentu itu riba Misal dokter nabung terus dikasih bunga Dokter tidak ambil Selesai, clear Saya tidak ikut investasi, saya cuma nabung kok Tapi karena perbankan mungkin rasa terima kasih Dia memberikan bunga di situ Soalnya dia kasih silakan Tapi orang muslim tidak akan ambil Kalau muslim ditanya mereka tidak akan ambil bunga bank itu Oh kalau orang muslim tidak ambil bunga bank itu Mereka tidak akan ambil Kalaupun ada mengambilnya Mereka tidak boleh dalam fatwa ulama muslim Tidak boleh mereka pakai untuk kebutuhan pribadi Tapi mungkin fasilitas umum Kayak misalnya jembatan Menyumbangkan kembali Ya, tapi untuk fasilitas umum ya Dia tidak boleh ke tempat ibadah Kayak masjid itu Tapi dia misalnya WC umum Jembatan Sumur yang dipakai oleh banyak orang Silakan saja Cuma Ini tidak berpahala Karena dasarnya sesuatu yang haram Kalau dikeluarkan di jalan Allah Dia tidak ada pahalanya Oke Mohon maaf banget Pak Ustadz Saya pengen tanya Pak Ustadz Pak Ustadz ada rekening BCA Atau mandiri Atau lain sebagainya Saya semua di bank syariah Oke Usaha Pak Ustadz juga seperti itu Iya Oke Pak Ustadz Tapi pada kenyataannya Ini kan hukum yang Kalau saya tidak salah Pak Ustadz ya Koreksi saya kalau saya salah Riba ini dosanya Katanya Dosanya besar Pak Ustadz Kalau di agama muslim Benar atau tidak Betul Tapi pada kenyataannya kan Banyak banget orang yang punya Rekening Ya Rekening-rekening konvensional tadi Pak Ustadz Dan begitu mudahnya Bahkan beberapa dari mereka juga Pengajar juga Pak Ustadz Guru-guru besar juga Pak Ustadz Tapi punya rekening-rekening tersebut Pak Ustadz Pandangan Pak Ustadz bagaimana? Pertanyaan sederhana gini Boleh gak seorang muslim menabung di bank konvensional? Kita bicara nabung Bicara deposit Jawabannya boleh Bekerja Pak Ustadz? Sebentar Kita satu-satu dulu Oke Di poin ini Supaya jelas dulu Sekarang boleh gak menabung Kan tadi yang ditanyakan itu Banyak para toko masyarakat dan segala masih buka di bank konvensional Boleh gak uang? Boleh menabung Karena dia menabung Dia cuma titip Dia bisa ambil setiap saat Oke Dia bukan datang ke situ untuk mengambil bunganya Kecuali dia memang niat Saya mau taruh uang saya disini Supaya dapat bunga Supaya dapat bunga Dan bunganya saya nikmatin Nah itu dia baru kena hukum disini Oke Selagi dia gak nikmatin bunganya itu bukan riba ya Pak Ustadz Jadi Jangan disalahpahami bahwa Ustadz Semuanya berarti harus Segera Ganti ke syariah Ganti ke syariah Itu hak pribadi mereka Oke Karena disini masih ada fatwa ulama tentang masalah bolehnya Tapi kalau ada bank syariah Dianjurkan untuk segera Pindah Dan MUI pun juga sudah menjelaskan tentang masalah hukum riba gitu kan Oke Ya sudah dikeluarkan masalah itu Nah itu kalau Kalau Tabungannya Tapi kalau orang bekerja tadi Pertanyaan selanjutnya Itu tidak disarankan dong Karena pasti dia akan terlibat dalam Menulis Dalam mentransfer Dia kan memberikan dukungan full Energi dan potensi dia disitu Ya Seorang muslim Tidak disarankan untuk bekerja Tidak disarankan atau bagaimana nih bahasa Ya tidak disarankan Tidak disarankan Karena kan gini Sesuatu yang dilarang oleh agama Dalam agama pun Kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan Saya tidak boleh memaksakan Oh ya benar Contoh misalnya seorang muslim Dia berzina Zina itu tidak boleh Atau minuman-minuman keras dalam islam tidak boleh Saya misalnya sebagai seorang da'i Hanya bisa mengatakan Saudaraku ini islam larang Allah mengharamkannya Rasulullah melarang Jadi jangan dikonsum Sekarang tapi kalau dia tetap mau minum Saya tidak bisa buat apa-apa Saya tidak mungkin memaksakan dia Saya kebukin Tidak boleh dalam islam Bahkan kita disuruh berdakwa dengan cara yang baik Dengan cara yang santut Gitu kan Ini terjadi bagi seorang muslim Atau orang non muslim Sama non muslim pun Misalnya dokter Sekarang dalam agama Kristen ya Saya cuma bisa mengatakan dok Apa dokter tertarik untuk masuk islam Mungkin dokter banyak saya Apa itu Saya jelasin begini Terus setelah itu dokter mengatakan Saya kayaknya belum tertarik Clear, selesai Tidak ada kata Allah S.W.T dalam Al-Quran La'iqruhafiddi Tidak ada paksaan dalam agama Jadi seorang muslim itu selalu menganggap Islam ini seperti Dia seperti seorang marketing Dan dia semua produk Punya produk namanya islam Ini adalah islam Saya tawarkan kepada siapa saja Muslim yang belum mempraktekan Atau non muslim yang belum mengenal agama ini Diterima syukur Tidak diterima ya sudah Oke berarti seorang muslim Tidak disarankan untuk bekerja di bank Pak Ustaz Karena ada ribanya Bank yang ada unsur tadi Riba ya Kan kita bicara masalah riba Oke Kalau bank syariah Tidak dong pasti ya Pak Ustaz Selama ini yang saya tahu Karena saya tidak berkecimpun di bank syariah Tapi yang saya tahu Ada beberapa teman-teman yang bergabung di sana Memang mereka ada Dewan syariah Jadi disitu ada Ulama-nya yang duduk Yang membahas nih Poin demi poin Akad demi akad gitu kan Yang mereka bahas Dan semoga saja dengan itu Berarti mereka akan aman dari larangan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati